Peggy Setiawan yang sempat menjadi tersangka pembunuhan Vina mengaku disiksa oleh penyidik Polda Jawa Barat. Meski pengakuan ini sudah viral, Mabes Polri rupanya masih bungka. Karupin Mas Divisi Mas Polri, Brigjen Truno Yudo menyebut pihaknya belum bisa menjelaskan. Lebih lanjut soal dugaan penyiksaan terhadap Peggy. Jenderal Bintang 1 ini juga enggan banyak bicara terkait perkara yang mencerat kulit bangunan tersebut. Namun ia memastikan Polri akan mempelajari putusan pengadilan negeri Bandung. Dalam sidang, hakim menyatakan tindakan penyidik menetapkan Peggy sebagai tersangka adalah tidak sah. Truno Yudo menyebut salinan putusan itu juga telah diterima oleh Polda Jawa Barat. Sebelumnya, Peggy mengaku sempat dipukul saat menjalani penahanan kasus Vina. Tak hanya itu, ia juga menuturkan pernah dibekap menggunakan plastik oleh penyidik. Tentu sejauh ini baru itu yang bisa saya sampaikan. Yang kami berlaku kepada... Pak, dari Mabes Polri akan melakukan evaluasi apakah penyidik orang Jawa Barat? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.